Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Aduh, Saudara-saudaraku, Pecinta Ramadan, Pecinta Al-Quran Di dalam rukun iman itu ada salah satunya yang keenam Kita sebagai orang muslim wajib beriman akan datangnya hari kiamat Nah hari kiamat itu kapan kita tidak tahu Tapi yang jelas ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat Minta penjelasan tentang hari kiamat Hari kiamat itu saat dimana malaikat Israel meniup trompet sanggakala Maka dunia semuanya akan menjadi hancur Langit, planet, bintang semua jatuh Bumi meledak, gunung meletus Air-air laut semua melimpah ruah menjadi tsunami dimana-mana Dan siapapun yang bernyawa saat itu Semua akan mati Nah saat menghadapi hari kiamat ini Semua manusia gelisah Tidak ada lagi orang kenal namanya anak dan bapak Tidak ada lagi namanya kenal kawan, teman, saudara Apalagi tunang, tidak kenal lagi Tidak kenal lagi apakah saya ini bangsa Indonesia Apakah Amerika, tidak tahu lagi Karena saat itu Semua manusia memikirkan akan nasibnya dirinya masing-masing Nah ketika sudah terjadi nanti kiamat Maka muncullah berikutnya Yaumul Baksi Yaitu hari kebangkitan Di saat hari kebangkitan itu terjadi Semua manusia akan dikumpulkan oleh Allah di satu tempat Yang namanya Mahsyar Satu tempat yang sangat luas Dan saat itu matahari Diturunkan Allah beberapa jengkal di atas kepala Bisa kita bayangkan Betapa panasnya saat itu Kita di Indonesia Kita baru merasakan Paling panas Kita baru merasakan masih sekitar 32-33 derajat Di Mekah itu kalau sudah panas Rata-rata mencapai 40 derajat sampai 45 derajat Padahal matahari Masih jutaan mil Kita tidak bisa tempuh Nanti di Mekah Syar Matahari Akan diturunkan Allah Sejengkal Dua jengkal di atas kepala kita Bisa kita bayangkan Betapa panasnya saat itu Namun saudaraku Ternyata di saat-saat seperti itu Di saat orang-orang yang bingung memikirkan akan nasibnya diri sendiri Ada tujuh golongan orang Yang dijamin oleh Allah Saat itu merasa nyaman Saat itu merasa enjoy Saat itu merasa senang Karena tujuh macam golongan ini Dijamin oleh Allah Akan diberi perlindungan oleh Allah Saat tidak ada perlindungan Kecuali perlindungan Allah SWT Rasulullah bersabda Sab'adun Yudhilluhumullahu fidhillih Yawmala dhilla illa dhilluh Ada tujuh golongan Yang nanti dilindungi oleh Allah Di saat dimana tidak ada perlindungan Perlindungan kecuali perlindungan Allah SWT Siapa tujuh golongan itu Yang pertama adalah Imamun adil Imam pimpinan Yang bisa berbuat adil dan bijaksana Karena banyak pimpinan zaman akhir Itu pimpinan yang memperkaya diri sendiri Karena sesungguhnya Arti hakikat seorang pemimpin Itu adalah khadim Pemimpin itu adalah khadimul ummah Pelayan masyarakat Pelayan umat Tapi kenyataan yang terjadi di sekitar kita Pimpinan adalah Minta dilayani oleh masyarakat Kalau memang dia adil Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab Seperti yang dilakukan oleh Usman bin Affan Abu Bakar Dan Ali bin Abi Talib Bahkan ketika Abu Bakar Dilantik menjadi khalifah Bidatu pertama beliau ucapkan Inna lillahi wa inna ilahi roji'ul Apakah pimpinan sekarang Suka seperti itu Mereka begitu dipilih menjadi pimpinan Belum sampai dilantik Sudah syukuran besar-besaran Alhamdulillahi robbil alamin Mari saudaraku Seorang pimpinan yang adil Yang nanti dilindungi Allah pertama kali Tapi ingat Kembali lagi Sesungguhnya seorang pimpinan Adalah pelayan masyarakat Bukan orang Yang selalu minta Dilayani oleh masyarakat Sobat Umar bin Khattab Ketika beliau pengen melihat Rakyatnya miskin Beliau tidak pernah mau dikawal Oleh para sahabat yang lain Bahkan ketika beliau menemukan Ada seorang wanita Janda Dia tidak bisa makan Tidak punya suami Sampai ngais-ngais beras Di pelabuhan Umar tahu itu Dia mengeluh Karena itu adalah katanya Kesalahan Umar Saat itu juga Umar pulang ke rumah Dia ambil beras Dia angkut sendiri beras itu Dia berikan kepada wanita Rakyatnya Kenapa Umar tidak mau ditolong Sahabat Jangan karena takut Dosanya tidak diampuni Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ali bin Abi Talib Ketika beliau menjadi khalifah Ada tamu Ditanya oleh Ali bin Abi Talib Wahai tamu Anda datang kesini Ada kepentingan dengan saya pribadi Atau ada kepentingan Kaitan pemerintahan Ternyata tamunya menjawab Ando Pak Sali Ini kaitan pribadi Baik Kalau kaitan pribadi Kita bercakap-cakap Lampunya pakai lilin saja Kenapa Mas Ali Mas Ali kan khalifah Kenapa tidak pakai lampu Petromak Mohon maaf Pak Lampu Petromak itu Minyaknya dari minyak negara Petromaknya milik negara Saya tidak boleh menggunakan itu Untuk kepentingan pribadi saya Kalau kepentingan untuk negara Saya akan nyalain itu Tapi kalau kepentingannya urusan pribadi Saya hanya punya nyala lilim ini Subhanallah Betapa adil dan bijaksana Wirainya Para pemimpin-pemimpin zaman dulu Mudah-mudahan Kedepan kita akan punya Pemimpin-pemimpin yang mencontoh Para pemimpin-pemimpin yang adil Karena mereka lah ternyata Nanti di garis depan Yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita teruskan pada pertemuan berikutnya Mudah-mudahan Kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala Iti nasir wa ta'ala mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya